Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2 mengenai keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Yang pertama, kita akan belajar mengenai narasumber dalam wawancara Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik Narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara Baik sebelum, saat, maupun setelah wawancara Tikat sikap pewawancara yang baik kepada narasumber Yaitu, yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber Serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara yang jelas Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati Yang keempat, melayani narasumber dengan baik Misalnya, memberikan makanan atau minuman saat wawancara Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara Yang keenam, mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas saat mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara Semua informasi yang kita dapat sebaiknya tidak hanya kita ingat Melainkan, kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi yang penting yang kita peroleh Sumber daya alam di Indonesia Contoh-contoh hewan langka Yang pertama, Harimau Sumatra Harimau Sumatra adalah salah satu hewan langka di Indonesia yang keberadaannya sudah terancam punah Hal ini disebabkan adanya pemburuan liar Harimau Sumatra bisa kita jumpai salah satunya di Taman Nasional Kerinci Seblat Kemudian ada juga orang hutan Orang hutan merupakan spesies asli milik Indonesia yang populasinya tersebar di hutan hujan Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan Penyebab punahnya yaitu pengurangan hutan secara besar-besaran Hutan ini dibabat antara lain untuk dijadikan lahan, penanaman sawit, lahan transmigrasi untuk dijadikan pemukiman warga Serta kebakaran hutan dan pemburuan liar untuk dijual ilegal Lalu ada juga komodo Di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur menjadi taman nasional dan habitat asli komodo sendiri Salah satu yang membuat komodo sulit berkembang biak adalah proses perkawinan mereka Komodo jantan harus bertarung terlebih dahulu untuk mengawini seekor betina Tidak hanya itu, komodo yang harus menetas dari telur sangat rentan di mangsa predator lain atau komodo yang lebih besar Kemudian ada Badak Jawa Badak Jawa pernah menjadi salah satu badak yang paling banyak tersebar Banyak badak ini memiliki panjang 3,1 sampai 3,2 meter dan tinggi 1,4 sampai 1,7 meter Kini Badak Jawa mengalami ancaman kepunahan yang nyata Penyebab penurunan drastis Badak Jawa adalah perburuan liar untuk mengambil cula badak Cara melestarikan hewan langka Panusia wajib melestarikan hewan langka Pelestarian hewan dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka oleh lembaga yang berwenang Salah satunya mendirikan suaka marga satwa dan taman nasional Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam dapat terjaga Mozaik Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik yaitu potongan kertas origami, daun kering, biji-bijian, cangkang, potongan kayu atau kore api Berikut contoh cara membuat karya mozaik Yang pertama, menyiapkan kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lain Yang kedua, membuat pola pada kertas kosong Yang ketiga, sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil Yang keempat, oleskan lem pada kertas yang ada pola gambarnya Kemudian, tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola Dan yang terakhir, lakukan terus menerus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami Berikut ada contoh-contoh karya mozaik Yang pertama, ada sebuah kupu-kupu Kupu-kupu ini dibuat dari biji-bijian Yang kedua, ada burung bangau yang dibuat dari keramik atau potongan keramik Yang ketiga, ada burung hantu Burung hantu ini juga terbuat dari biji-bijian Kemudian, ada juga panda Panda ini terbuat dari potongan keramik Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam Hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam Contohnya, ular memakan tikus Sehingga di sawah tidak berlebihan Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus Sehingga petani dapat memanen padi Ular di sawah tersebut menjaga keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi Apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi jika ular sawah musnah atau hilang dari sawah? Tikus sebagai hama padi tidak akan dimangsa lagi Jumlah tikus akan semakin banyak Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan tikus Petani tidak dapat memanen padi Menjaga keseimbangan alam Keseimbangan alam harus kita jaga Agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan Berikut contoh cara menjaga keseimbangan alam Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan Pemanfaatan yang berlebihan akan menyebabkan hewan tersebut menjadi langka atau bahkan punah Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan Misalnya, tidak merusak tumbuhan di hutan Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka Yang keempat, tidak mengganggu kehidupan hewan liar Dengan tidak melakukan pemburuan liar Yang kelima, penebangan hutan secara liar Akan menyebabkan kepunahan Maka sangat dilarang untuk penebangan hutan secara liar Jadi anak-anak, demikian masalah pembelajaran kali ini Di tema 3, subtema 2 Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat